Halo teman-teman, balik lagi di Ernie Winarti Channel Video kali ini kita akan bahas kulkas no kulkas Apa itu? Penasaran kan? Simak terus videonya sampai akhir Jadi, dengan adanya kulkas sangat membantu kita dalam usaha mempertahankan daya simpan bahan makanan Namun, beberapa jenis bahan makanan justru lebih baik jangan disimpan di dalam kulkas Untuk menjaga kualitasnya juga mempertahankan kandungan yang ada di dalamnya Berikut kita akan mengelompokkan beberapa bahan makanan yang tergolong kulkas no kulkas Kira-kira kulkas no kulkas? Betul, madu tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas karena suhu dingin akan membuat kualitas madu menjadi buruk Yaitu membuat madu menjadi lebih pekat, mengeras, dan mengkristal sehingga nutrisinya akan berkurang Buah yang satu ini ada yang bisa menjawab kulkas no kulkas? Jawabannya adalah bisa kulkas, bisa no kulkas Jadi, untuk memutuskan alpukat kulkas no kulkas itu tergantung dari tingkat kematangannya Alpukat yang belum matang lebih baik disimpan di suhu ruang Sedangkan alpukat yang sudah matang boleh disimpan di kulkas namun juga tidak boleh menyimpannya terlalu lama ya teman-teman Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya nih Ya, betul Jangan pernah menyimpan minyak jenis apapun ke dalam kulkas Karena bisa membuat minyak keruh dan mengental Apel jadi salah satu buah yang nikmat dikonsumsi dalam kondisi dingin Menyimpan apel di kulkas bisa membuatnya awet Apalagi jika teman-teman membungkusnya terlebih dahulu dengan kantong plastik Kemudian pastikan letakan apel terpisah dengan sayuran Cara ini bisa membuat apel bertahan hingga sebulan sebelum membusuk Sebaiknya usahakan konsumsi apel dari yang ukurannya paling besar ya teman-teman Apel dengan ukuran besar akan lebih cepat busuk daripada yang kecil Menaruh tomat di kulkas membuat tomat cepat matang sehingga bisa cepat busuk Meski disarankan menyimpan tomat di luar kulkas Namun pastikan teman-teman tetap menyimpannya tempat yang sejuk dengan suhu ruang yang kering ya Sehingga kelembabannya bisa terjaga Daging mentah sebaiknya langsung disimpan di dalam freezer tanpa dibuka bungkusnya atau dicuci terlebih dahulu Kemudian khusus makanan laut seperti ikan, udang, cumi, dan lain-lain Teman-teman harus mencucinya sampai bersih terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas Kemudian untuk daging yang sudah matang bisa dikonsumsi hingga 7 hari jika tidak habis dimakan setelah dimasak Daging mentah dan daging matang tentu harus dibedakan tempat penyimpanannya ya teman-teman Untuk menjaga pisang tetap segar, simpanlah pada suhu ruangan dengan plastik pembungkus atau plastik wrap mengelilingi batang-batangnya Plastik pembungkus akan mencegah pisang melepaskan gas etilen yang akan mempercepat proses pematangan Produk-produk olahan susu sebaiknya memang disimpan di dalam kulkas Produk susu cair di dalam botol plastik atau botol kaca akan jauh lebih tahan lama daripada susu cair dalam karton Setelah susu cair dalam karton dibuka, teman-teman harus segera menghabiskannya dalam waktu kurang dari 10 hari Kentang baik disimpan di tempat yang sejuk dan gelap seperti di dapur Tempat yang gelap bukan berarti di dalam kulkas ya teman-teman Jika teman-teman melihat kentang berkecambah, itu pertanda bahwa kentang tersebut mungkin terkena terlalu banyak cahaya Jika disimpan di dalam kantong kertas, kentang bisa bertahan hingga sekitar 3 minggu Menyimpan kentang di lemari es dapat menyebabkan pati mereka berubah menjadi gula Sehingga akan menghasilkan kentang dengan rasa manis yang tidak menyenangkan Selain kentang, penyimpanan bawang dalam lemari pendingin juga bisa menyebabkan cepat busuk Daging bawang putih juga akan berubah dan teksturnya akan berubah jadi seperti karet Jangan pernah menaruh bawang putih di dalam kulkas ya teman-teman Karena akan menyebabkan bawang putih berjamur Sama halnya dengan bawang putih, bawang merah juga bisa berjamur kalau disimpan di dalam kulkas Selain itu, tekstur bawang merah akan menjadi lembek Lagipula menyimpan bawang merah dalam kulkas akan menyebabkan baunya menyebar di dalam kulkas Yang menyebabkan kulkas menjadi bau tidak sedap Kemudian ada melon, semangka, belewah Ketiganya kaya akan antioksidan Mereka bisa disimpan di dalam kulkas apabila sudah dipotong-potong Apabila masih dalam keadaan utuh, hindari memasukkan mereka ke dalam kulkas Karena akan menghilangkan sifat antioksidan dan merusak nutrisi yang digandungnya Selain itu, ukuran utuh mereka juga akan memakan tempat Sehingga kulkas akan menjadi lebih sempit, bukan? Roti yang dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi keras Sehingga rasa yang dihasilkan tidak enak lagi Tanpa dimasukkan ke dalam kulkas, saus bisa bertahan lama di suhu ruangan Justru, saus akan cepat membusuk jika dimasukkan ke dalam kulkas Kopi seharusnya disimpan dalam kontainer kedap udara Menyimpannya di dalam kulkas akan memberi efek buruk pada rasa yang dihasilkan Struktur selnya akan berubah yang menyebabkan aroma kopi hilang Rempah-rempah seperti ketumbar, cinten, pala bubuk, merica, dan lain-lain Juga tidak boleh disimpan di dalam kulkas Sebab rempah-rempah mudah sekali menyerap bau makanan lain di sekitarnya Jika disimpan di dalam kulkas, rempah-rempah bisa kering, berbau, dan kehilangan rasa aslinya Kemangi tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas Cara menyimpannya cukup, kita potong ujungnya Kemudian simpan tanaman beraroma ini dalam gelas atau toples yang diisi dengan air segar Cara seperti ini akan membuat dia tumbuh subur sampai siap digunakan lagi Salah satu sumber makanan paling sehat ini akan berhenti proses pematangannya ketika disimpan di dalam kulkas Jadi paprika tidak akan cepat membusuk jika disimpan di dalam kulkas Namun jika teman-teman lebih menyukai rasa pedas manisnya Simpanlah paprika di luar kulkas pada tempat yang sejuk dan berventilasi Cabai baik untuk kesehatan dan bisa menambah cita rasa sebuah masakan Namun tidak seperti paprika, cabai lebih baik disimpan pada suhu ruangan Telur bisa bertahan hingga lebih dari satu bulan di dalam kulkas Sebaiknya sebelum dimasukkan ke dalam kulkas teman-teman harus mencucinya untuk menghilangkan kotoran yang menempel kemudian keringkan Tips lain untuk menyimpan telur adalah sebaiknya ujung yang kecil diletakkan di bawah saat telur hendak disimpan di dalam kulkas supaya tidak cepat membusuk Biasakan untuk memecahkan telur di mangkuk terpisah terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke dalam makanan yang lain supaya telur busuk tidak tercampur Nah sekarang sudah makin paham apa-apa saja yang wajib dimasukkan kulkas dan apa saja yang tidak boleh dimasukkan kulkas ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, tekan tombol subscribe untuk mendukung perkembangan Ernie Winarty Channel Sampai jumpa di video selanjutnya